Oh, Sitsa, engkau kini sudah meningkat dewasa, bila hatiku melihat engkau, aku berdebar tidak apa-apa. Tiga tahun yang lalu masih dipangku-pangku kalau show, sekarang kalau dipangku ya ditabokin bapaknya. Ya, untuk acara berikut ini kami persilahkan grup Edisam untuk segera beristirahat. Dan panggung ini akan diisi oleh sebuah grup yang namanya tetap melangit di item di museum. Sekarang tidak main item. Grup lawak yang tetap tangguh, yang sanggup mendinginkan suasana yang panas, yang dapat memanaskan suasana yang dingin. Grup Bapak Yosia Bapak Yosia Tadi sudah menggengar Ben suruh istilahat oleh saudara Usus. Usus 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 Suruh istilahat kita sendiri yang bekerja sekarang. Iya. Kamu olahraga tadi saya coba. Iya. Sakit apa tidak? Oh, enggak. Tidak. Tidak apa-apa. Tidak ya? Tidak. Terus tanganmu kenapa itu? Mana? Itu kok korak pinggang itu. Hah? Pegel. Bukan karena jatuh. Bukan. Siho. Loh, ini persiapan pon. Jadi jatuh enggak sakit? Enggak sakit. Diulangi. Ulangi. Ulangi siapa tahu nanti jatuh kepalanya enggak sakit. Enggak, enggak ajaknya peraya aja deh. Ini kamu ikut pon. Iya. Itu mengambil jurusan apa? Loh. Apa itu? Apa itu kamu? Silat. Eh, enggak tahu. Enggak pernah melihat. Olahraga silat. Loh. Silat apa itu pakai begini? Oh, silat itu tidak gampang. Itu kepribadian Indonesia. Enggak gampang. Ada teorinya. Udah tahu belum? Belum? Eh, coba. Kamu mesti kalah dengan saya. Oh, enggak bisa. Udah berlatih bertahun-tahun. Ya, di mana? Di gunung mana? Latihannya di gunung mana? Gunung sehari. Latihan silat di gunung sehari. Wah. Coba kalau. Mau coba bagaimana? Mau saya pukul? Gure. Nih, kalau ingin tahu. Silat bagaimana mukul saya. Pasang set. Dek. Pukul. Dek. Nah, enggak kena itu kan. Saya putih. Eee. Saya tendang. Duh. Terus? Kamu jatuh. Keluntung, keluntung, keluntung. Kamu jatuh di sana. Terserah milihnya mau jatuhnya apa. Kepalanya dulu. Apa mau. Apa itu perutnya. Terserah kamu jatuhnya. Pilih. Ayo. Jatuhnya kakinya dulu. Terserah. Kalau sudah jatuh kakinya. Terus saya. Saya gempar kakinya. Duk. Ini patah tulang. Duk. Patah tulang. Ini jatuhnya di mana dulu. Di besi. Loh. Memangnya ini. Sulat di bengkel. Loh. Waktu mau menjatuhkan. Saya tarik dulu. Kemana saya mau dijatuhkan. Itu silat. Begitu kamu jatuh. Mau ngapain. Begitu jatuh. Saya. Ambil. Golok. Golok terus mau apa. Buat motong cabai. Silat memotong cabai. Mau apa. Saya babat kepalanya. Kosong. Mau apa. Ayo. Kepala gak kena kakinya. Loncat ke atas. Loncat ke atas. Loncat ke atas. Saya tunggu di bawah. Saya tidak turun. Kenapa? Kenapa? Kenapa gak turun? Kamu kok gak sabar nyunggu. Korang gak loncat. Tunggu di bawahnya. Saya gak turun. Ayo. Saya. Buang. Goloknya. Seret. Baru. Dan turun. Begitu turun. Saya ambil pasir. Saya taburkan ke mata. Iyuh. Buta. Pasir belum sampai payung. Buka strok. Pasir yang nanti payung ada kerotok-kerotok. Apa kamu itu? Gak umum. Oh gak umum. Masa silat bawa payung. Memang hujan-hujanan gitu. Berapa lagi kamu? Silat kok bawa pasir. Wah mau silat. Mau silat. Apa itu? Silatnya dipinggir kali. Oh silatnya dipinggir kali. Jadi banyak pasir. Banyak pasir. Ngambil pasir di pantenya. Iya. Dipinggir kali ada toko payung. Mau ngapain? Kalinya banjir. Toko payung. Hanyut. Ilang payungnya. Oh banjir. Banjir. Payungnya ilang. Ilang. Barungnya ilang. Barungnya ilang. Oh payung ilang. Ilang. Kamu juga gak bisa ngambil pasir. Mau ngapain? Itu baru silat lidah. Belum silat. Apa itu fisik? Fisik. Sudah kalah kamu itu. Makanya harus betul-betul. Apa itu ada? Penasarannya. Kalau silat itu. Kalau silat itu. Yang takut. Tapi yang teku. Ya ya. Ya ya. apa sih ngomong apa ya didengarkan dengan telinga orang-orang ngomong begitu kok nggak tahu mana-mana makna mana ngerti ya nggak ngerti Bapak ngerti belot bisa ngomong atau pakai nyamanya-nyamanya buat apa itu supaya lebih dikasihani Pak Oh kamu tuh tolonglah Pak ini sejenis makhlukmu Pak terus mau ngapain ini apa itu ini teknik Pak teknik apa teknik cara meminta uang lo kalau nggak goyang kenapa sih biasanya hasilnya minim sekali Pak kalau diem diem agak minim ini dari faktor pengalaman Pak kalau goyang agak gedean Pak ini keren kok pakai teknik segala macam kamu itu minta uang Iya Pak bilang dong bilang terus terang saya kasih tahu saya sendiri nggak punya duit kalau mau minta-minta lihat dulu orang yang kayak apa yang diminta orang begini aku minta sama sisanya nggak punya uang lah kamu mbok kerja dong kerja ya kerja tapi ya untuk sementara dari begini dulu Pak kamu itu sebagai anu gelandangan itu itu makanya tiap hari apa ya kadang-kadang kalau pagi saya makanya paling-paling jika mesti Pak 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 ini dilarang masuk nih ngerti peraturan nggak sini sini turun 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 sini pegangin pegangin siran dulu eh tolong anterin ke kebayoran yuk anterin kebayoran balik sana siapa saya anterin lagi segen saya lagi tidak mau ntarik petak jangan bawa-bawa petak saya lagi cari orang cari alamat kalau kita bajak cuma cari penumpang ini cari alamat penting ini ditanjutkan suruh narik kok nggak mau ini seribu mau nggak tolong saya antarkan pulang ya seribu cuma deket di kerawang dari sini naik becak ke kerawang sampai sana tinggal kakinya doang ini saya itu tidak lagi narik kalau mau tahu ceritanya gini saya nggak perlu cerita saya perlu naik becak kalau nggak kamu betanya saya banyak 10.000 nanti kalau ada truk kamu tidak banyak goyok gitu Oh aku susah amat nyawa 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 kau nggak ini saya itu lagi cari orang dan alamat saya itu nyari sudah setahun jadi setahun saya itu tidak narik penumpang cuma cari alamat berlulu wewe kamu itu bagaimana setahun tidak narik becak ceritanya begini pada suatu hari inkswi jeningdino one's open time itu saya itu di tahun 80 dapat penumpang terus sudah dapat penumpang itu penumpang itu naik becak saya Oh udah saya yang genjot karena saya tukang becak nah penumpang itu mengapa tidak mau genjot karena dia merasa bukan tukang becak sebab cerita itu jangan panjang-panjang dicari alamat siapa di jalan apa nah iya saya cari alamat justru karena saya cari penumpang eh padahal penumpang itu kan bukan bukan tukang becak tukang becaknya kan saya kalau dia tukar tukang becaknya kan dia yang genjot ya enggak kalau saya penumpangnya saya enggak genjot ih mau di ojok-ojok kakak-karuan ini saya penting ya penting kamu itu narik becak setahun nggak mau nyari penumpang sebabnya apa dicari karena si penumpang itu ah barangnya ketinggalan Oh jatuh bawa penumpang penumpang ya turun pas begitu mau bayar ada ulet 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 iya lari saya cari enggak ketemu-ketemu Oh berarti kan saya berdosa maka saya sumpah tidak mau pulang kalau belum menemukan penumpang itu ini tukang becak jujur ya ya perlu diketahui bahwa apa itu tasnya itu barangnya yang ketinggalan itu saya yang punya uh Masa Lipa ayo 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 menganggap waktunya orangnya tinggi dulu pakai sepatu saya jadi kelihatan tinggi saya pakai kumis dicukur itu coba kan waktu itu saya naiknya dari dari itu saya temu dari gambir nah dari gambir saya itu terus menuju ke anu ke bayaran nah itu terus ada ulet ulet ya saya lari itu barang saya eh jadi si yang naik becak situ bagaimana itu barangnya waduh mana ambil-ambil ini orang jujur ya enak ketinggalan barang itu keren dulu waduh betul ini milik saya ya betul ya terima kasih kalau saya enggak ketemu iya iya waduh selamat itu namanya udah setahun ini tuh lupa sama saya pak kamu kan yang donet-donet saya dulu kan yang naik bapak eh bapak naik becak bapak iya oi tas saya tas saya saya tas saya apa itu itu punya saya tahun yang lalu saya naik kamu itu percaya enggak sih gelandangan kok punya tas cakep coba masuk rasio apa tidak masuk akal apa tidak no betul pas saya tidak ngepohong tahun yang lalu saya naik tas ketinggalan becak ah kebalik naik becak pak biasa kalakal biasa oh kira-kira pangling kira pak iya kenapa pak kenapa kalau menurut wajahnya saya dia iya pak saya itu dulu itu mirip dia dulu itu mirip dia tidak bisa Pak itu punya saya pak ini tas kok buat rebutan ini mengaku iya pak ini punyamu daripada buat rebutan buat saya aja itu menyelesaikan malam itu punya itu kalau menurut wajahnya dia Oh anda bisa itu saya tidak pangling ayo ayo kamu becaknya nanti dulu ini enggak enak dong untuk temen saya hanya kamu ada keributan begini kamu kan biasa tahu gedeot peta kan enggak Pak ini apa-apa ini apa-apa ini apa-apa betul-betul boleh diperiksa Pak itu betul-betul isinya apa aja ingat jelas pakaian segala rupa pakaian Pak banyak sekali kurang lebih satu setel Pak Pak satu setengah iya nggak usah banyak sama saya punya dompet Pak dompet mertua saya disitu Pak pokoknya urusi yang bener urusi bener saya pulang dulu jangan teman Pak tasnya Pak nanti dulu lainnya ini diselesaikan ya sampai selesai saya bulan dulu ya supaya gampang gitu nih sini di teliti kalau memang bukan tasnya jangan diambil lah enggak ini bener-bener masa kamu percaya sama gembel silah ya nggak percaya tapi pengakuannya bener ini kalau tas bagi sini apa-apa satu setel sama apa-apa sama dompet juga kok bisa pas bisa pas mempunyai saya kalau saya ini teritik ini namanya bagiok bagiok itu namanya siapa sosale Pak sosale nah itu coba dibuka buka-buka untuk meyakinkan ini kepunyaannya siapa ini harus dibuka saya sebagai penengah kamu saksa uduh uduh nolong jarinya jangan dimasukkan sini cepet tuh aduh lucky Aduh Kau ada tikusnya Cangkeman sakil Oh ya Ini pakaian satu setel Nah Itu yakin dompet saya Ini betul Dompetmu ya Saya pak Saya pak itu dompet Ini ada kartu penduduk Kalau begitu salah punya Ini bagaimana Ini kok Ayo Saya kejar saja Pakai beca Nah Ada kucing Ada kucing apa Ini sini Ini anu Apalagi di beca Saya kan bengkel Mesinnya macet mesin Beca kan ada mesinnya Oh ya Nggak ada Sini pak Ini kan merah tipunya saya Oh Pak Darto Terima kasih banyak Atas pertolonganmu Biarpun kau cuma tukang beca Tapi hatimu mulia Hatimu mulia Bagaikan hati kiai Hati pendeta Penuh dengan peri kemanusiaan Biarpun kau seorang tukang beca Salah satu contoh orang yang sudah mengamalkan Pancasila Oh Darto Oh Darto Terima kasih 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 Oh Darto Oh Darto 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 Ayo Darto Sebab Di sini Kehidupan saya Ijazah saya di sini Saya mau bekerja Tapi Demi pemerataan Pembangunan Saya akan kembali ke daerah Membangun di daerah Saya sendiri Ya demikianlah Es Bagio dan kawan-kawan Telah mengajak kita Tertawa Terbahak-bahak Di sampingnya juga telah Memberikan sebuah himbawan Kepada mereka Yang lebih senang hidup di kota Bergelandangan Bergelandangan daripada Membangun di desanya Dan mengajak kembali Mereka untuk Pulang ke desanya Membangun desanya Yang masih perawan Kita lanjutkan acara kita Di belakang sudah Siap kembali Edi Sam dan kawan-kawan Edi Sam DKK Edi Samnya yang gitar listrik Yang ini D Yang itu KK Kita tampilkan seorang Biduan Berwajah Hitam manis Makin dipandang Makin meringis Dan lagu yang akan Dibawakannya Kembalilah Sebuah tangan untuk Adi Manuhutus Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih